Belakangan ini rasanya semakin banyak kendaraan berbasis energi listrik yang ada di Indonesia. Tapi tahukah Anda bahwa kendaraan berbasis energi listrik tidak hanya satu jenis saja? Ada empat jenis kendaraan berbasis energi listrik. Yang pertama adalah Hybrid Electric Vehicle. Kemudian yang kedua adalah Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Yang ketiga adalah Battery Electric Vehicle. Dan yang terakhir adalah Fuel Cell. Kira-kira apa saja kelebihan dan kekurangan dari keempat jenis kendaraan berbasis energi listrik ini? Dan apa saja perbedaannya? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama adalah Hybrid Electric Vehicle atau HEV. Mobil listrik ini memiliki dua mesin, yakni mesin yang memakai bahan bakar minyak dan mesin yang menggunakan listrik. Kedua mesin tersebut dapat dipakai secara independen ataupun gabungan. Untuk pengisian listrik HEV, pengisian tidak dilakukan secara eksternal karena mobil ini tidak memiliki charging port. Energi listriknya berasal dari energi kinetis yang dihasilkan saat mesin BBM menyala, berakselerasi, dan pengereman. Pada HEV, kapasitas baterai listrik relatif rendah, sehingga tak bisa menjangkau jarak jauh. Yang kedua adalah Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Prinsipnya, jenis ini sama dengan jenis Hybrid Electric Vehicle. Sesuai namanya, Plug-in Hybrid Electric Vehicle, energi bisa diisi secara eksternal karena memiliki charging port. Dengan demikian, kapasitas baterai listriknya menjadi lebih besar dibandingkan dengan HEV. Jika Anda memilih kendaraan jenis ini, bersiaplah untuk merogoh kocek lebih dalam. Karena harus merawat dua mesin sekaligus, yaitu mesin BBM dan motor listrik. Kemudian yang ketiga adalah Battery Electric Vehicle, yang sepenuhnya mengandalkan energi listrik untuk bergerak. Anda dapat mengisi daya melalui SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Atau bisa juga menggunakan adapter seperti e-wall box yang diberikan produsen kepada konsumen untuk pengisian daya di rumah. Namun, untuk pengisian di rumah, daya listrik yang tersedia minimal 2.200 VA. Dan saat ini, kendaraan jenis ini masih menjadi mobil sekunder dan hanya digunakan sehari-hari di dalam kota. Yang terakhir adalah Fuel Cell. Pada prinsipnya, kendaraan jenis ini memiliki konsep zero emission dan mengandalkan Fuel Cell sebagai penghasil listrik. Sistem Fuel Cell sendiri terdiri atas alat konversi elektrokimia yang dapat menghasilkan listrik dari reaksi antara hidrogen dan juga oksigen. Mobil jenis ini merupakan yang paling ramah lingkungan dan paling cepat melakukan pengisian listrik. Namun, di sisi lain, mobil Fuel Cell belum banyak beredar di Indonesia. Dan harganya pun paling tinggi di antara mobil-mobil berbasis listrik lainnya. Menurut editor-in-chief auto driver Fitra Eri, setiap jenis kendaraan listrik memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Yang penting adalah bagaimana masyarakat Indonesia beralih kebiasaan dari kendaraan berbasis BBM menjadi listrik. Makanya ketika kita menggunakan mobil listrik, sebenarnya kebiasaan kita yang harus berubah. Kalau kita pakai mobil bensin atau mobil diesel, kita tunggu dulu sampai habis, kemudian kita ke SPBU, kita isi. Kalau mobil listrik tidak, mobil listrik itu seperti handphone lah. Begitu kita sampai rumah, kita charge, dan dalam kita tidur mungkin 7 jam, 8 jam itu sudah penuh lagi, dan besoknya kita selalu menggunakan mobil dengan energi itu levelnya terisi penuh. Jadi sebenarnya sangat praktis, tinggal tergantung kebiasaan kita saja. Pemerintah mendukung percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan melalui Perpres No. 55 Tahun 2019. Kemudian pemerintah juga memberikan insentif pajak untuk kendaraan listrik dan membebaskannya dari aturan ganjil genap di jalan-jalan ibu kota. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta